Buku pertama Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 10 Tepat pada saat itu seorang berpakaian hijau menyelusup lewat jeruji jendela Rupanya orang yang satu ini memiliki tubuh yang kecil dan ramping Tapi baru saja tubuhnya meluncur masuk Rantai borgol di tangan gope sudah menyambutnya dengan keras sehingga batok kepalanya pecah tidak karuhan Siaupo terkejut dan heran menyaksikan hal itu Eh, kok gak menyerang temannya sendiri padahal mereka berniat menolongnya keluar dari tahanan Ah, aku tahu Celaka Obat yang ku berikan padanya tidak membunuh mati orang itu justru membuatnya jadi gila Pasti aku memberikan obat yang salah pikirnya dalam hati Siaupo menjadi bingung Di luar kamar suara gaduh semakin menjadi-jadi dan berbaur dengan suara bising yang diterbitkan rantai borgol gope yang menghajar ke sana kemari Kalau dia sampai berbalik dan menghajar aku, tamatlah riwayatku pikir si taikam gadungan ini Tapi pada dasarnya otak Siaupo memang cerdik dan nyalinya juga besar Dalam keadaan bingung, dia berusaha menenangkan dirinya Diam-diam dia menghampiri gope dari belakang dan tiba-tiba menikam punggungnya dengan belatinya yang tajam bukan main itu Tenaganya cukup kuat ketika melakukannya sehingga seluruh dagang belati itu amblas ke dalam punggung gope Sebetulnya gope mempunyai tenaga yang kuat dan pendengaran yang tajam Tetapi karena menelan cukup banyak obat yang dicampurkan Siaupo dalam makanannya Pikirannya jadi terganggu dan perasaannya jadi kurang peka Dia baru tahu ada yang membopongnya ketika punggungnya terasa nyeri Dia menghibaskan rantai di tangannya dengan kencang tapi luput pada sasarannya Hebat sekali serangan Siaupo barusan Bukan hanya belatinya saja yang luar biasa tajamnya Tetapi begitu menghunjamkan dia langsung menariknya keluar lalu ditekan ke bawah sehingga tulang punggung gope putus seketika Hanya satu kali orang itu sempat mengeluarkan jeritan histeris Kemudian roboh bermandikan darah di atas tanah Suara borgolnya menimbulkan suara gemuruh Kawanan pakaian hijau yang ada di luar jendel menjadi terkejut dan heran Mereka juga gusar karena kematian teman mereka di tangan gope Mereka menyaksikan perbuatan Siaupo terkesima Mereka benar-benar tidak mengerti Begitu tersadar dari rasa terkejut seseorang di antaranya langsung berteriak Bocah itu membunuh gope Bocah itu membunuh gope terdengar suara yang berwibawa dari mulut si orang tua Bongkar jendela periksa apakah gope benar-benar sudah mati Tampak dua orang dari kawanan itu mendekati jeruji jendela kemudian menghajarnya dengan ruyung besi Dua orang lainnya berusaha membongkar kusen jendela itu Tepat pada saat itu dua orang wisu menerjang ke arah mereka Tapi ditahan oleh si orang tua Dalam dua kali gebrakan, kedua wisu itu sudah roboh mati di atas tanah Tidak lama kemudian, jeruji jendela itu sudah berhasil dibongkar Biar aku yang masuk ke atas seorang wanita bertubuh kecil Dia langsung masuk ke dalam dan disambut oleh belati Siaupo yang mengangkat kawanan berpakaian hijau itu adalah musuhnya Wanita itu lincah sekali, goloknya diangkat ke atas untuk menahan serangan Siaupo Namun dia sampai terkejut ketika mendapatkan goloknya terkutung menjadi dua bagian terkena tebasan belati Siaupo Wanita itu sempat mengeluarkan seruan tertahan, tetapi secepat kilat dia menyambitkan kutungan goloknya ke arah Siaupo Siaupo melihat datangnya serangan, dia bermaksud menghindarkan diri Dia menundukkan tubuhnya sedikit dan mengira golok itu akan melintas lewat di atas kepalanya Ternyata dugaannya keliru, golok itu bukan mengincar kepalanya tapi malah mengarah dadanya Begitu cepat golok itu meluncur sehingga tahu-tahu dadanya sudah tertancap Siaupo merasa terkejut dan juga kesakitan, belum sempat dia berbuat apa-apa Wanita itu sudah menerjang lagi ke arahnya dan dalam sekejap metu kedua tangannya sudah dipelikung ke belakang sehingga Siaupo tidak berdaya Wanita itu juga langsung mengirimkan sebuah totokan ke iganya sehingga dia merasa nyeri sekali Setelah jeruji jendela berhasil dibongkar, si orang tua tadi pun bisa meloncat ke dalam Dia segera mengangkat tubuh Gopay dan memeriksanya dengan teliti Memang benar Gopay kata orang tua itu sambil mengangkat tubuh itu ke atas dengan maksud menyodorkannya kepada rekannya yang masih di luar jendela Tetapi gerakannya tertahan karena rantai masih memborgol tangan Gopay Wanita yang membuat Siaupo tidak berdaya itu teringat pisau belati si bocah yang tajam Dia segera mengambilnya dan berkata, belati ini tajam sekali, biar aku coba ditebasnya rantai pengikat Gopay dengan belati milik Siaupo Ternyata dengan sekali tebas saja rantai itu sudah putus Sejenak kemudian tubuh Gopay sudah dilemparkan lewat jeruji jendela yang langsung disambut kawanan berpakaian hijau itu Terdengar si orang tua berkata, bahwa bocah itu sekalian, sekeluarnya dari istana ini, kita berpencar Jangan lupa, nanti malam kita bertemu di tempat semula Dia pun mendahului yang lainnya menyelusup keluar lewat jeruji jendela Kawan-kawannya juga ikut keluar dan wanita tadi langsung mengempi tubuh Siaupo Semilari menghiakan Mereka pun meninggalkan tempat itu Tapi belum sampai di luar istana, mereka sudah diserang oleh anak panah Bahkan Kong Kinong dengan membawa sebatang golok langsung memegang tampuk pimpinan Siaupo diserahkan kepada seorang berpakaian hijau lainnya Wanita itu menggunakan belati Siaupo untuk mengibaskan setiap batang anak panah yang luncur ke arahnya Mari ikut aku teriak salah seorang dari kawanan itu yang memanggil mayat Gopei Dia menggunakan tubuh Gopei sebagai ketiran untuk menahan datangnya serangan Kong Kinong tidak tahu Gopei sudah mati atau masih hidup, dia tidak berani mengambil resiko Jangan memanah di lain saat, dia juga melihat Siaupo dipanggul oleh kawanan itu Dia segera menambahkan jangan memanah Nanti melukai kuih Kong Kong Siaupo dapat mendengar suaranya dengan jelas Diam-diam dia berterima kasih Ong ya, kau sungguh baik, Siaupo tidak akan melupakan budimu ini janjinya dalam hati Tukang panah istana segera menghentikan aksinya Kesempatan itu digunakan kawanan berpakaian hijau yang tampaknya hampir semua memiliki kepandayan cukup tinggi Mereka segera menyerbu keluar istana, si orang tua mengulapkan tangannya Tampak empat orang di antara kawanan itu segera melancarkan serangan kepada Kong Kinong Para siwi istana terkejut setengah mati Sebetulnya apa yang dilakukan orang tua itu hanya merupakan bagian dari siasatnya Salah seorang di antara rekannya menyambitkan sebatang pisau yang langsung menancap di lengan Kong Kinong Para pengawal semakin panik Tidak ada lagi yang mengurus kawanan berpakaian hijau itu Mereka segera mengerumuni Kong Kinong untuk memberikan pertolongan sementara itu Para penyerbu sudah menerjang keluar dan dalam sekejap matel, tidak terlihat bayangannya lagi Kawanan berpakaian hijau itu lari masuk dalam sebuah rumah yang letaknya tidak jauh dari istana Kong Kinong Mereka segera mengunci pintunya rapat-rapat Tapi anehnya mereka tidak berdiam di dalam rumah itu malah lari lagi lewat belakang Rupanya mereka sudah merencanakan semuanya matang-matang sehingga jejak mereka tidak mudah diketahui oleh musuh Mereka menggunakan cara yang sama sampai berkali-kali Di rumah terakhir, mereka mengganti pakaian dengan macam-macam dandanan sehingga tampak seperti rakyat biasa Sebuah kereta telah disiapkan dua orang yang mendorongnya Di dalam kereta terdapat dua buah dram besar Mayat Gopi diselusupkan ke dalam dram yang satunya dan Xiaopo juga dimasukkan ke dalam dram yang lainnya Setan alas maki Xiaopo dalam hati ketika mendengar suara kereta bergerak Dia merasa mendongkol sekali karena tidak bisa melakukan apa-apa Kepalanya dipenuhi buah tos sehingga bagian dalam dram itu tidak kelihatan sama sekali Untungnya, Xiaopo masih bisa bernafas walaupun menemui sedikit kesulitan Lambat laun dia mulai bisa menenangkan hatinya dan berpikir dengan kepala dingin Mereka ini tentunya antek-antek Gopi Mereka menawan aku setelah mengetahui aku yang membunuh pengkhianat itu Jangan-jangan perutku akan dibelek dan jantungku akan dikorek untuk menyembahyangi arwah penjahat itu Celaka Semoga saja di tengah jalan kereta ini bertemu dengan tentara kerajaan Pada saat itu, aku akan berusaha menggulingkan dram ini supaya mereka menjadi curiga dan aku bisa tertolong pikirnya diam-diam Xiaopo lupa tubuhnya dalam keadaan tertotok, dia tidak dapat bergerak sama sekali seandainya di tengah jalan mereka bertemu dengan tentara kerajaan sekalipun Tidak mungkin dia bisa menggulingkan dram itu Dia hanya mendengar suara roda kereta yang berputar dan tubuhnya yang terguncang-guncang Sampai setian lama mereka meneruskan perjalanan dengan tenang Tidak ada tentara kerajaan yang menghadang Perasaan Xiaopo semakin kesal, rasanya ingin dia memaki sepuas-puasnya, tapi tidak bisa melakukan hal itu Bahkan mulutnya pun selit dibuka untuk menggigit buah toyang memenuhi seluruh kepala dan wajahnya itu Akhirnya dia hanya dapat mencaci dalam hati Lambat laun, saking letihnya Xiaopo pun tertidur pulas Entah berapa lama waktu telah berlalu, ketika ia tersadar kembali, kereta masih melaju Dia tetap tidak dapat bergerak, malah merasa sekujur tubuhnya ngilu dan kesemutan Aih, kali ini mungkin aku tidak dapat lolos lagi dengan selamat Biar nanti aku akan mencaci maki mereka sepuas-puasnya Biarlah aku mati, 20 tahun kemudian toh aku akan menjelma lagi sebagai seorang bayi laki-laki Untung saja aku berhasil membunuh Gopay Coba kalau tidak, setelah tertawan oleh kawan-kawannya ini Aku pasti akan mengalami berbagai siksaan dahulu sebelum mati dibunuh Sekarang aku dapat mati dengan puas Gopay toh berpangkat tinggi Sedangkan aku hanya seorang kacung dari rumah pelesiran selembar Nyawanya ditukar dengan nyawaku ini Rasanya masih tidak rugi pikirnya dalam hati Sungguh si Yopo seorang gocah yang hebat Dalam keadaan seperti itu dia masih sanggup menghibur hatinya sendiri Beberapa saat kemudian, kembali si Yopo tertidur Malah kali ini lebih lama dayi yang pertama Akhirnya setelah terbangun, dia merasa kereta itu melaju di jalan yang licin Dalam hati dia bertanya-tanya, kemana mereka akan membawanya Lalu, saat yang ditunggu sampai juga Kereta itu berhenti si Yopo masih terus menunggu Namun tidak ada seorang pun yang mengeluarkannya dari dalam drum Dia merasa heran dan juga gundah Terus dia berdiam diri sampai sayut-sayut didengarnya suara orang mendatangi Dia agak terkejut ketika seseorang membuka tutup drum itu Buah to yang menutupinya dikeluarkan sehingga si Yopo dapat bernafas lebih ega Ketika dia membuka matanya kembali Mula-mula pandangan terasa gelap Lambat laun dia baru mulai terbiasa Kali ini ada orang yang mengangkatnya dari dalam drum Kemudian mengempitnya di bawah ketiak dan membawanya pergi Ada seorang lainnya yang berjalan di samping dengan membawa sebuah lentera Rupanya malam sudah mulai menjelang Si Yopo dapat melihat bahwa orang yang membawanya adalah seorang tua yang wajahnya berwibawa Sikapnya pendiam karena dia tidak bicara sama sekali Ketika itu mereka berada dalam sebuah taman Tapi orang itu masih membawanya menuju ruangan belakang Pembawa lentera langsung mementangkan daun jendela Selaka aku keluh Si Yopo dalam hati Ruangan itu penuh dengan orang, jumlahnya mungkin mencapai seratus lebih Pakaian mereka seragam, semuanya berwarna hijau, kepala masing-masing dibalut dengan sabuk putih, bagian pinggang dililit dengan kain putih juga Hal ini membuktikan bahwa mereka mengenakan pakaian berkabung Di tengah ruangan telah diatur sebuah meja sembah yang Di sekelilingnya menyala delapan batang lilin Ketika di yang ciu, Si Yopo pernah menghadi upacara sembah yang seperti ini Karenanya ditau dan hatinya takut sekali tubuhnya gemetar Dia khawatir dirinya akan menjadi korban untuk upacara itu Mungkin dadanya akan dibelek untuk dikeluarkan jantungnya Si orang tua menurunkan Si Yopo dan membiarkannya berdiri dengan sebelah lengannya tetap tercekal Dia lalu menepuk dada dan punggung bocah itu agar jalan darahnya yang tertoto dapat bebas Tapi Si Yopo tetap tidak dapat berdiri tegak karena kedua lututnya terasa lemas sehingga dia terpaksa dipapah oleh orang tua itu Bagaimana aku dapat meloloskan diri dari tempat ini? Hal inilah yang pertama-tama timbul dalam benaknya Sebab dia sadar, yang paling utama saat ini hanyalah lari Semua orang yang ada dalam ruangan ini tentu berkepandaian tinggi inilah kesulitan yang harus dihadapinya Tidak mungkin dia sanggup menandingi mereka Tapi totokannya sudah bebas, biar bagaimana dia tetap akan berusaha, dia terus mencoba Bagaimana aku harus bersikap agar orang tua ini tidak terus menerus memegangi aku pikirnya kembali Jadi kalau aku lolos, pertama-tama yang kulakukan adalah memadamkan semua lilin di atas meja itu agar ruangan ini menjadi gelap gulita Dengan demikian akan ada kesempatan bagiku untuk meloloskan diri Diam-diam Si Yopo memperhatikan orang-orang yang ada dalam ruangan itu Kebanyakan terdiri dari laki-laki, ada beberapa huasyo dan tosu di antaranya Juga terdapat beberapa wanita yang membawa senjata di pinggangnya Tampak seorang laki-laki berusia setengah bayam muncul dari kerumunan orang kemudian menghampiri meja sembahyang Di samping meja itu dia berkata dengan suara keras Ha, hari ini sakit hati yang dah, lem telah terbalas Toa, ko, semoga arwahmu tenang di alam baka hanya berkata sampai di sini Dia sudah menangis menggerung-gerung, tubuhnya mendekam di atas meja sembahyang dan berguncang-guncang Karena tangisannya yang mengharukan semua orang yang hadir dalam ruangan itu ikut menangis dengan sedih Kurang ajar orang-orang ini pikir siaupo yang mendongkol sekali Mereka harus didamperat baru berpikir sampai di sini Tiba-tiba dia merasa apabila dia benar-benar melakukan hal itu Berarti dia membahayakan dirinya sendiri Asal aku membuka mulut Mereka tentu akan menyerbu aku bagaimana aku dapat meloloskan diri Dia melirik ke kiri kanan orang-orang itu memang sedang menangis Tetapi dia tidak mempunyai kesempatan untuk melarikan diri Takutnya asal dia bergerak sedikit saja Tentu mereka akan mengejarnya dan akibatnya bisa lebih runyam iagi Upacara sembah yang dimulai terdengar seseorang berteriak dengan lantang Rupanya dialah pemimpin upacara itu Suaranya menunjukkan usianya tidak muda lagi Mendengar suara itu, keluarlah seorang laki-laki yang bertelanjang dada Kepalanya dibalut dengan sabuk putih Tangannya terangkat tinggi ke atas sambil menggenggam sebuah nampan Dan di atas nampan terdapat kepala seseorang yang dialasi dengan kain merah Dan darahnya masih bercucuran Hampir siyaupo semaput melihat kepala orang itu Selaka gerutunya dalam hati Jangan-jangan mereka juga akan mengutungi kepalaku Tapi, kepala siapakah itu? Kong Chin Ong atau saudara angkatku Sung Go Tu karena nampan itu diangkat tinggi ke atas Siyaupo tidak dapat melihat kepala siapa yang berada di atasnya Nampan itu lalu diletakkan di atas meja sembah yang Pembawanya segera menjatuhkan diri berlutut Orang-orang lainnya yang sedang menangis juga mengikuti perbuatannya Kapan lagi aku menyingkir kalau bukan sekarang pikir siyaupo dalam hati Dia segera menggerakkan kakinya Belum sempat bertindak lebih jauh Orang tua di sampingnya sudah menyambar tangannya dan menariknya kuat-kuat Sehingga siyaupo terjatuh berlutut di sisinya Saking sengitnya, siyaupo memaki-maki dalam hati Gopi bangsat Kura-kura Awas kau, di neraka pun lohu tidak akan mengampuni dirimu Beberapa orang bangun Namun sebagian masih berlutut Suara tangisan masih terdengar Tidak tahu malu maki siyaupo dalam hati Masa laki-laki menangis seperti ini Memangnya siapa Gopi? Si manusia busuk itu? Apa sih kehebatannya sampai perlu ditangisi seperti ini? Dia toh sudah mati Apanya lagi yang perlu disayangkan? Kenapa kalian harus menangis terus untuknya Sesaat kemudian Seorang tua berjalan menuju samping meja Dan berkata dengan suara lantang Saudara sekalian Sakit hatinya Inhyo Chu kita sudah terbalaskan Akhirnya si Jahanam Gopi telah menerima bagiannya Kepalanya sudah dipenggal Hal ini tentu saja merupakan berita gembira Bagi Cheng Gok Tong dari Tianti Hwe Kita Tianti Hwe adalah perkumpulan langit dan bumi Siyaupo heran mendengar bahwa kepala Gopi telah dipenggal Eh, apa artinya ini? Tanyanya dalam hati Di merasa heran sekaligus terkejut juga gembira Apakah mereka bukan antek-anteknya Gopi? Jadi mereka ini malah musuhnya si Jahanam itu Orang tua itu tetap berbicara Tetapi siyaupo sedang sibuk dengan pikirannya sendiri Sekian lama dia berdiam diri merenungkan apa yang sedang dihadapinya Terdengar orang tua itu berkata lagi Hari ini kita menyerbu istana Kong Chin Ong Syukur kita berhasil mebekuk Gopi dan membawanya pulang kemari Dengan demikian nyali bangsa Tartar Pasti Ciut ini merupakan keuntungan bagi perkumpulan kita Yang bercita-cita menentang dan merobohkan kerajaan Cheng Kita akan membangun kembali kerajaan Deng Kalau bagian lain dari perkumpulan kita mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Cheng Bok Tong kita Tentu mereka akan merasa kagum benar Benar sahut yang lainnya serentak Memang Cheng Bok Tong kita telah berhasil memperlihatkan kehebatannya teriak seseorang Pihak Ang Hoa Tong yang biasa suka mengagulkan diri Tentu akan iri dengan keberhasilan kita kali ini seru yang lainnya tidak mau ketinggalan Peristiwa ini tentu akan menjadi bahan percakapan di mana-mana Apalagi kalau kita berhasil mengusir bangsa Tartar Tentu nama Cheng Bok Tong akan semakin harum memang bangsa Tartar harus diusir Tapi lebih bagus lagi kalau kita bisa membasmi mereka suasana dalam ruangan itu jadi gaduh karena teriakan di sana-sini Ucapan mereka penuh semangat sehingga kesedihan pun mulai terhapus karenanya Sekarang Xiaopo sadar bahwa orang-orang itu adalah bangsa Han yang terdiri dari patriot-patriot pecinta negara Dan sedang berusaha menentang pemerintah Boan Xiaopo masih muda dan belum banyak pengalaman Tetapi dia sering mendengar orang menyebut nama perkumpulan Tianti Hwe Perkumpulan ini mempunyai cita-cita untuk menghancurkan kerajaan Cheng dan membangkitkan kembali kerajaan Beng Dia juga sering mendengar berbagai usaha yang dilakukan perkumpulan itu Bangsa Boan terkenal dengan kekejamannya ketika terjadi penyerbuan di kota Yangciu Entah berapa banyak rakyat yang menjadi korban Dia juga pernah mendengar tentang suku Hoat yang dengan berani menentang pemerintah Boan Bahkan sampai mengorbankan nyawanya sendiri Mendengar suara orang banyak itu Terbangkit juga semangat Xiaopo sehingga untuk sesaat dia lupa bahwa saat ini dia sedang menyamar sebagai si taikam cilik Setelah suara teriakan agak meredah Orang tua itu baru melanjutkan kata-katanya kembali Selama dua tahun kita selalu teringat sakit hati In Hyo Chu Kita juga sudah mengucapkan sumpah bahwa kita akan membunuh Go Pei dan memenggal kepalanya sebagai korban sebah yang upacara Arwah In Hyo Chu Sampai sekarang maksud kita baru tercapai Hari ini melihat adanya kepala Go Pei di atas nampan Tentu Arwah In Hyo Chu akan tertawa senang di alam baka benar Benar seru yang lainnya serentak Terdengar seorang lainnya berkata Dua tahun sudah sejak kita mengangkat sumpah akan membalaskan sakit hati In Hyo Chu Saat itu pula kita berjanji Apabila kita gagal Kita semua akan bunuh diri Sebab apabila kita mengalami kegagalan Kita yang dari bagian cengbok tong bukanlah manusia tapi anjing-anjing buduk Tidak ada muka lagi bagi kita untuk hidup lebih lama Untunglah akhirnya sakit hati ini dapat terbalas juga Aku orang si PWE sudah dua tahun lamanya tidak enak makan dan tidak enak tidur Karena memikirkan pembalasan dendam bagi In Hyo Chu Tidak disangka-sangka kalau hari gembira ini tiba juga akhirnya Saking gembiranya orang si PWE itu sampai tertawa terbahak-bahak Setelah itu masih ada beberapa orang lagi yang memberi komentar Si PWE yang menyaksikan hal itu diam-diam berpikir Aneh kalian semua Sebentar menangis Sebentar tertawa Benar-benar mirip anak kecil Suara gaduh pun tergagak Tiba-tiba terdengar seseorang berkata dengan nada dingin Apakah kita yang membunuh Gopay? Pertanyaan itu tajam sekali Orang-orang yang ada dalam ruangan itu membungkam seketika Pertanyaan itu juga tepat menikam ulu hati mereka Karena semuanya tahu bahwa yang membunuh Gopay adalah seorang taikam cilik Beberapa pentolan bagian Cenggok Tong sendiri yang menjadi saksinya Sampai sekian lama baru ada seseorang yang mengomentari pertanyaan itu Memang bukan kita sendiri yang membunuh Gopay Tapi hal itu terjadi tepat ketika kami menyerbu ke istana pangeran itu Orang yang membunuhnya justru menggunakan kesempatan ketika kekacauan terjadi Sehingga dia berhasiloh Begitu rupanya tanggap orang yang pertama dengan nada yang sedingin semula Orang yang kedua langsung bertanya dengan suara lantang Kilesam, apa maksud kata-katamu itu apa maksudku? Tidak ada Aku hanya ingin bertanya Apabila ada orang dari Cenggok Tong yang mengaku dirinya lah yang membunuh Gopay Aku ingin tahu siapa orangnya sungguh sebuah pertanyaan yang sulit dijawab Memang tajam dan menyakitkan namun merupakan kenyataan yang tidak dapat disangkal Terdengar si orang tua yang bertubuh kurus berkata Sebetulnya orang yang membunuh Gopay adalah si taikam cilik dari istana Sri Baginda Tetapi dia juga berhasil karena kebetulan dan mendapat kesempatan yang baik Aku yakin arwah In Hyocu yang membimbing bocah itu membunuh Gopay Kita semua merupakan laki-laki sejati Kita tidak boleh mengakui jasa orang lain Semuanya terdiam Semangat mereka menjadi kendur Kegembiraan sebelumnya sirna entah kemana Ternyata Gopay dibunuh oleh orang lain Selama dua tahun Cenggok Tong tidak mempunyai pimpinan Orang banyak mengangkat aku sebagai wakil ketua untuk sementara Aku berusaha segenap kemampuanku karena aku terus teringat sakit hati In Hyocu Sekarang Gopay sudah mati Tugasku juga sudah selesai Karena itu aku akan mengembalikan lencana Tong Pai kita kepada In Hyocu Setelah itu silahkan saudara-saudara pilih seorang ketua yang pandai dan bijak Selesai berkata dia mengeluarkan lencana perkumpulan mereka Kemudian meletakannya di atas meja sembahyang Lalu dia menjatuhkan diri berlutut dan menyembah tiga kali Lito aku terdengar seseorang berkata Selama dua tahun ini kau telah membimbing kami dengan baik Karena itu selain engkau Tidak ada orang lagi yang lebih cocok menduduki jabatan ini Harap to aku jangan sungkan lagi Ambilah kembali lencana itu untuk beberapa saat semuanya terdiam Sampai terdengar seseorang berkata Kedudukan Hyocu tidak dapat ditentukan oleh kita sendiri Tidak bisa sembarangan memilih satu orang kemudian menyiarkannya menjadi ketua Cheng Bok Tong Kedudukan itu harus ditentukan oleh ketua pusat Memang benar kata orang yang pertama Tapi jangan lupa Biasanya setelah calon itu terpilih dan diajukan kepada pusat Tidak pernah ada tentangan Jadi penetapan dari pusat hanya formalitas saja Menurut apa yang aku ketahui Kata seorang lainnya Setiap Hyocu yang baru dipilih oleh Hyocu yang lama Itu terjadi apabila Hyocu yang lama sudah tua atau sakit dan tidak dapat menjalankan tugas lagi Tapi itu juga atas dasar kesepakatan semua orang Bukan satu orang saja Sahut yang lainnya Terdengar orang yang pertama berkata kembali Sungguh sayang Hyocu yang dahulu yakniin Hyocu telah dibunuh oleh Goupei Dengan demikian tidak ada pesan terakhir dari beliau Kilao Lyok, hal ini kau bukannya tidak tahu Mengapa sekarang kau berlagak bodoh? Aku tahu maksudmu Kau menentang Lito aku sebagai Hyocu Karena kau mempunyai niat buruk Kau sudah merencanakan sesuatu orang yang dipanggil Kilao Lyok menjadi marah mendengar ucapan tadi Apa niat burukku? Apa yang kurencanakan? Cui tahu cu bicaralah yang jelas Jangan sembarangan memfitnah Orang yang dipanggil Cui tahu cu juga jadi gusar Hektometer terdengar dia mendengus dingin Mari iah kita bicara belak-belakan Di dalam cengbok tong kita Siapa yang tidak tahu bahwa kau ingin menunjang kau punya cihu Kaka ipar Bijam Kong Kuan Hucu sebagai Hyocu? Apabila Kuan Hucu menjadi Hyocu Otomatis kau sendiri akan menjadi Kok Yuloya Ciuwon besar ipar ketua Dengan demikian kau akan mendapat kedudukan tinggi dan kau bisa berbuat suka hatimu Ingin angin, angin pun datang, ingin hujan, hujan pun turun Kuan Hucu itu kebetulan kakak iparku atau bukan Adalah masalah iain bentakila oliok Tapi kalian harus ingat Dalam penyerbuan ke istana Kong Chin Ong Yang memimpin adalah Kuan Hucu Dia berhasil pulang dengan membawa kemenangan Menilik kepandainya Bukankah dia pantas menjabat sebagai Hyocu? Lito aku memang berhak Dia juga memenuhi syarat Orangnya baik Aku tidak menentangnya secara pribadi Akan tetapi kalau bicara tentang kepandainan Kuan Hucu Masih berada di atasnya mendengar kata-kata itu Cui Tohucu langsung tertawa terbahak-bahak Nada suaranya mengandung ejakan Hal ini membuktikan bahwa dia tidak memandang sebelah mata pun Apalah yang kau tertawakan bentak Kilaoliok yang menjadi semakin marah Apa ada kata-kataku yang salah Cui Tohucu kembali tertawa Kau tidak salah Ucapan Kilaoliok mana mungkin salah Aku hanya merasa kepandainan Kuan Hucu memang luar biasa Sebab kota besar manapun sudah dialalui Tetapi tidak ada satu pun panglima besar musuh yang sanggup dibinasakannya Bahkan akhirnya seorang gope yang sudah dipenjarakan juga mati di tangan seorang bocah cilik Tiba-tiba seseorang keluar dari kerumunan Siopo mengenalinya sebagai orang tua berjenggot yang memimpin penyerbuan ke istana Kong Kin Ong Dia memang tampak gagah Tapi di kalah hatinya sedang marah seperti sekarang ini Wajahnya kelihatan berwibawa sekali Sebenarnya dia bernama Kuan Ang Ki Tetapi karena kumis dan jenggotnya yang panjang Orang menjulukinya Kuan Kong Kebetulan sinya juga sama itulah sebabnya orang-orang menyebutnya Kuan Hucu, Nabi Kuan Tampak Kuan Hucu mendelikan matanya lebar dan berkata dengan suara lantang Saudara Cui, kau boleh berdebat dengan Lawi Iok Kau juga bebas menyebutkan apapun yang kau sukai Tapi aku tidak bersalah apa-apa padamu Jangankah serat aku dalam perselisihan ini Bukankah kita semua telah bersumpah dan mengangkat saudara di hadapan para dewa untuk hidup dan mati bersama Mengapa sekarang kau bersikap demikian terhadapku Apa maksudmu sebenarnya? Si orang Cui itu ngeri juga melihat kemarahan Kuan Hucu Kakinya sampai menyurut mundur satu langkah Ah, aku tidak bermaksud mencelah engkau Tapi, Kuan To'ako, apabilakah setuju Lito'ako yang menjadi ketua Cheng Goktong Aku akan berlutut di hadapanmu dan minta maaf atas kata-kata ku tadi Kuan Anki menatapnya dengan sorot mecegarang Aku juga tidak berani menerima penghormatan yang demikian besar darimu Tapi kau harus mengerti, siapapun yang akan menjadi Hiocu Aku tidak berhak mengatakan apa-apa Dan kau, saudara Cui, kau juga belum menjadi ketua pusat Jadi, siapapun yang menjadi ketua Cheng Goktong ini Belum giliranmu untuk menentukannya Cui T.O. Ucu menyurut mundur lagi satu langkah Kuan Jiko, apakah kata-katamu juga tidak menyinggung perasaan orang? Aku Cui Tau Cu, mempunyai kesadaran sendiri meskipun aku menjelma 18 kali lagi Tetap saja tidak pantas menjadi ketua Tianti HWE Aku hanya mengatakan bahwa Singan Kim Chi, mata malaikat bersayap emas Lito'ako adalah seorang tokoh yang dihormati kalangan kita Usianya sudah tua, tindakannya bijaksana Apabila beliau yang terpilih menjadi ketua Cheng Goktong Aku yakin sembilan bagian orang-orang kita akan menyetujuinya Di antara para hadirin terdengar seseorang menukas Cui Tau Cu, kau bukan mereka Kau tidak bisa menyusup ke dalam jiwa 8-9 bagian dari orang-orang Cheng Goktong Bagaimana kau bisa mengatakan mereka semua akan menyetujuinya Lito'ako memang orangnya baik, kita bisa mengajaknya minum arak bersama-sama Dapat pula mengajaknya bercerita atau bersendagurau Tetapi untuk mengangkatnya sebagai hiocu, mungkin delapan bagian atau sembilan bagian dari kita tidak menyetujuinya Kalau menurut aku, kata-kata saudara T memang tepat sekali tukas seorang lainnya Kita tidak bisa memandang tinggi satu orang yang menjadi pujaan kita Kita ingin menghancurkan kerajaan Cheng dan membangun kembali kerajaan Beng kita Kita juga bukan guru besar kita Yang bisa bicara soal filsafah maupun etiket Bangsa Tartar tidak dapat diusir dengan nama besar saja Orang yang kau katakan tadi banyak bisa dijumpai di mana-mana para hadirin tertawa mendengar kata-katanya yang kocak Lalu seseorang bertanya, kalau begitu, saudara, menurutmu siapakah yang pantas dipilih menjadi ketua kita? Apakah kita akan memilih orang yang gagah dan pandai melaksanakan kewajibannya menurut Pinto Tukas seorang pendekat agama tu? Orang yang gagah dan pandai itu memang hanya Lito Ako seorang Kami memilih Kuan Hucu seru berpuluh-puluh orang lainnya Kepandaian Lito Ako tidak dapat menandingi Kuan Hucu Kuan Hucu selalu serius dalam menangani persoalan apapun Semua orang mengetahui hal ini dan semua juga mengaguminya kata seorang Tosu Benar Benar berpuluh orang tadi segera memberikan sambutan yang meriah Nah, apalagi yang akan kalian katakan sabar Sabar teriak si Tosu yang pertama Dengar dulu kata-kataku ini Satu hal yang harus kalian ingat adalah Wata Kuan Hucu Dia terlalu berangasan Asal kurang senang, seenaknya dia mencaci orang Di matanya, kalian hanya bawahannya Sedangkan terhadap dia, kalian merasa segan Karena itu, apabila dia menjadi Hiocu Dikhawatirkan semuanya menjadi tidak tenang Tapi belakangan ini Wata Kuan Hucu sudah jauh lebih baik Aku yakin bila dia sudah memangku jabatan sebagai Hiocu Sifatnya akan berubah semakin baik seseorang ikut memberikan tanggapan Tosu itu menggelengkan kepalanya Negara mudah dirubah Tidak demikian halnya dengan Wata seseorang Tabiat Kuan Hucu adalah bawaan sejak kelahir Mungkin sekali-sekali dia bisa mengendalikan dirinya Tetapi apakah dia juga bisa mengendalikan dirinya setiap saat? Belum tentu sedangkan kedudukan Hiocu bukan untuk sehari dua Namun untuk selamanya Karena itu kita harus menjaga Jangan karena watak buruk seseorang Terjadi perpecahan di antara kita Sekali saja terjadi keributan di antara kita Maka usaha yang telah dipupuk sekian lama Usaha yang mempunyai cita-cita luhur akan menjadi berantakan Kau ya otot yang menurut pandanganku sifatmu sendiri belum sempurna mendengar sindiran itu Kau ya tojin, si Tosu tadi tertawa lebar Benar apa yang dikatakan orang bahwa urusan pribadi masing-masing Diri sendirilah yang paling paham Perangai Pinto memang tidak baik Sering Pinto berbuat kesalahan Itulah sebabnya Pinto berusaha untuk mengurangi pembicaraan Tetapi dalam hal pengangkatan Hiocu ini Pinto tidak bisa berdiam diri Karena hal ini menyangkut kepentingan cengbok tong kita Terpaksa Pinto mengungkapkan isi hati Tapi at Pinto tidak baik Pinto juga tidak tertarik menjadi Hiocu Kalau ada saudara yang tidak puas dan tidak memilih Pinto Maka suatu hal yang kebetulan menjauhkan diri dari Pinto memang merupakan hal yang terbaik Tetapi apabila Pinto yang menjadi Hiocu Tentu Pinto tidak mau tidak dihiraukan sebawahannya Ataupun tidak dipandang sebelah mata Kilau liuk menjadi tidak puas mendengar ucapannya Toh tidak ada orang yang mengajukan dirimu sebagai Hiocu Mengapa sekarang kau banyak bacot Tiba-tiba Toh Su itu menjadi marah Kilau liuk teriaknya Sahabat-sahabatnya dari dunia Kang O Apabila bertemu dengan Pinto Mereka menyebut Pinto dengan panggilan Tot Yang Bahkan Chong Toh Cu sendiri Ketua pusat kita juga masih sungkan terhadapku Mana ada orang yang begitu tidak tahu aturan seperti engkau Biar Pinto katakan terus terang kepadamu Apabila Kuan Hucu diajukan sebagai Hiocu Cheng Bok Tong Pintolah orang yang pertama yang menyatakan tidak setuju Kalau dia memaksakan diri juga Dia harus memenuhi sebuah syarat Kilau liuk mendongkol sekali mendengar ucapan Toh Su itu Tapi dia berusaha untuk mengendalikan emosinya Apa yang kau maksudkan? Bicaralah yang jelas agar kita semua bisa mempertimbangkannya Kau yak Tojin menatap Kilau liuk dengan tajam Kemudian baru dia berkata Syarat yang harus dipenuhi oleh Kuan Hucu Ialah harus bercerai dengan Sip Cilok Chin Kim Ki Kim Chu mendengar jawaban rahim itu Orang-orang yang ada di dalam ruangan itu tertawa terpingkal-pingkal Karena merasa lucu sekali Hap ini disebabkan Sip Cilok Chin Kim 100% emas murni Ki Kim Chu adalah istrinya Kuan Hucu Dia adalah kakak perempuannya Kilau liuk Julukannya itu didapat karena dia menggunakan senjata yang merupakan sepasang golok emas Sekarang Kau yak Tojin justru mengajukan syarat yang aneh itu Tentu saja orang-orang yang mendengarnya jadi geli Sebetulnya Ki Kim Chu adalah seorang wanita yang baik Wataknya jujur Kilau liuk juga cukup baik Sayangnya dia terlalu menyanjung cihunya sendiri Padahal watak Kuan Hucu justru mudah marah dan berangasan Karena itu banyak orang yang membicarakan perangainya yang buruk Kuan Hucu yang mendengar ucapan Kau yak Tojin terus berdiam diri Ia tidak ingin berdebat dengan siapapun Tosu itu juga tidak mau memperpanjang urusan Dia tertawa lebar Kuan Hucu, kita adalah saudara angkat Berbagai bahaya telah kita lalui bersama Oleh karena itu, jangan karena perdebatan sesaat Persaudaraan kita menjadi hancur karenanya Barusan Pincau hanya bergurau Harap kau maafkan aku Nanti kalah kau Kembali ke rumah Harap jangan sampaikan apa yang ku katakan kepada Nso Kalau tidak, mungkin gak akan datang kemari Dan menarik kumis dan jenggotku ini Sampai putus kembali orang-orang yang ada dalam ruangan tertawa terbahak-bahak Imam itu memang jenaka sekali Kuan Anki juga segan terhadap Tosu itu Dia tidak berkata-kata hanya bibirnya saja yang tersenyum Pemilihan Hucu masih menjadi bahan pembicaraan Ada yang memuji Lito Ako yang sudah tua dan bijaksana Ada yang memilih Kuan Hucu yang gagah Sampai cukup lama masalah ini masih belum bisa dipecahkan Selagi orang ramai masih membicarakan persoalan itu Tiba-tiba terdengar seseorang menangis meraung-raung sambil berkata L.N. Hucu, oh, In Hucu Semasa hidupmu, kami dari Ceng Bok Tong selalu rukun satu sama lainnya Semua saudara tua dan muda tidak ada perbedaannya Kita selalu bersatu dalam menghadapi apapun Kita bercita-cita merobohkan kerajaan Ceng dan membangun kembali kerajaan Beng kita Siapanya nakau justru mati di tangan Gope si Jahanam Sampai sekarang tidak ada orang yang hebat seperti to aku Oh, In Hucu, kecuali kau hidup kembali Kami pasti tidak bisa rukun seperti dulu Kami akan seperti pasir yang buyar terhempah sombak Kita tidak bisa kompak lagi seperti semasa hidupmu Mendengar kata-kata itu Orang-orang lainnya pun teringat kepada In Hucu Mereka sedih sekali, bahkan sebagian di antaranya ikut menangis dengan pilu Tepat pada saat itu, terdengar seseorang lainnya berkata Lito Ako mempunyai kebaikan tersendiri demikian pula dengan Kuan Hucu Kedua-duanya merupakan saudara kita Karena itu, jangan karena urusan mereka berdua Masalah pemilihan Hucu ini jadi kacau Dengan demikian tali persaudaraan kita bisa kendor dan kita pun tidak dapat hidup rukun lagi Sebagaimana biasanya Menurutku, lebih baik kita serahkan urusan ini kepada In Hucu Kita undang arwahnya, kita tulis nama Lito Ako dan Kuan Hucu Kemudian kita memasang Hyo bersembahyang kepada In Hucu dan memohon keputusannya Bukankah Kare ini yang paling bagus? Beberapa orang segera menyatakan persetujuannya Kare itu tidak bagus bantah Kila Oliok Kenapa tidak tanya seseorang Siapa yang akan mengundi nama-nama itu bersama-sama Kita pilih seseorang untuk menjadi pengundinya Bagaimana kalau orang itu tidak jujur benar? Bagaimana kalau ada yang berani main gila tidak mungkin teriak Cui T.O. Ucu Di depan arwahnya In Hucu Siapa yang berani main gila hati manusia sulit diperka Biar bagaimana kita harus berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan Kata Laliok yang kukuh pada pendiriannya Kau benar-benar Edan Siapa yang berani main gila kecuali kau bentak Cui Tocu Laliok menjadi gusar mendengar kata-katanya Siapa yang kau maki aku memaki kau Bocah cilik sahut Cui Tocu Terus terang Mau apakah sebenarnya aku sudah berusaha untuk sabar Tetapi kali ini habisi ah kesabaran ku bentak Kila Oliok Kila Oliok langsung menghunus goloknya dan berkata Cui Tocu Mari kita pergi ke halaman luar untuk mengadu kepandayan tanangnya Dengan tenang Cui Tocu juga menghunus senjatanya Kau yang menantang aku Terpaksa aku melayani dia menolehkan kepalanya Kemudian berkata Kuan Hucu Kau lihat sendiri kita semua merupakan saudara Jangan karena urusan ini timbul perselisehan Cui Tocu Tanpa sebabmu Sebab kau memaki iparku Kesalahan ada padamu Aku sudah menduga bahwa kau akan membela iparmu itu dan menyalahkan aku Kuan Hucu Belum jadi Hiocu saja pertimbanganmu sudah berat sebelah Apalagi kalau kau benar-benar terpilih menjadi Hiocu Kuan Angki marah sekali Apa orang yang sembarangan memaki itu kelakuannya benar Apalagi kau mengucapkan kata-kata yang kasar Lalu maumu Aku harus bagaimana ucapan Kuan Hucu dianggap lucu Sehingga orang-orang yang mendengarkan jadi tertawa Lao Liok yang mendapat pemelaan dari Cihunya semakin besar kepala Dia segera beranjak dari tempatnya dan menantang Cui Tocu, silahkan Ada seseorang yang segera memegangi tangannya dan mencegah Lao Liok, kau ingin Cihumu menjadi Hiocu Pemikiran ini memang tidak salah Tapi kau jangan melakukan kesalahan terhadap orang lain Apalagi di hadapan orang banyak Seharusnya dalam segala hal kau bisa mengalah perlahan-lahan Cui Tocu memasukkan goloknya ke dalam sarung Bukannya aku takut kepadamu Katanya kepada Kila Oliok Aku hanya memandang saudara-saudara kita yang lainnya Tapi aku tegaskan sekali lagi Apabila Kuan Hucu ingin menjadi Hiocu Biar bagaimana aku orang si Cui tidak setujui wataknya Kuan Hucu masih lumayan Tapi lain halnya dengan Kila Oliok Lebih baik bertemu dengan Giam Loong Daripada aku Jonya Siopo berdiri di samping Dia dapat mendengar semuanya dengan jelas Tanpa terasa dia menjadi tertarik Rasa takutnya sudah hilang karena tahu dirinya lah yang salah sangka Tadinya dia mengira orang-orang itu adalah antek-anteknya Gopay Ternyata bukan Malah sebaliknya merekalah musuh bangsa Mbuan Tapi masih juga terselip kekhawatiran di hatinya Yakni orang-orang itu merupakan patriot pecinta negeri Sedangkan saat ini dia sendiri menyaru sebagai taikan cilik dari istana kerajaan musuh Mana mungkin mereka percaya kalau aku bukan seorang taikan pikirnya dalam hati Sebentar lagi apabila mereka sudah mengambil keputusan Mungkin aku akan dibunuhnya Apalagi aku sudah mendengar rahasia mereka Pasti mereka akan membungkam mulutku untuk selamanya Taruh kata aku tidak dibunuh Mereka pasti akan mengurung aku untuk selamanya Satu-satunya jalan yang paling baik adalah menyingkirkan diri Selagi masih ada waktu perlahan-lahan Siopo bergerak mudur untuk mencapai pintu Dia berharap akan terjadi kekacauan di antara mereka sendiri Sehingga dia dapat melarikan diri dari tempat itu Mengundihannya permainan anak-anak terdengar Seseorang memberikan komentar menurut aku Paling baik kita gunakan kera yang singkat dan tegas Yakni membiarkan Lito Aku dan Kuan Hucu mengadu kepandayan Boleh dengan tangan kosong maupun senjata tajam Tapi sebatas saling menotol saja Dengan demikian tidak ada pihak yang sampai terluka Kita semua menonton dari samping Siapa yang menang atau kalah Kita putuskan bersama Bagaimana Kilao Lyok setuju Dialah yang pertama-tama menganggukan kepalanya Bagus Begitu saja keputusannya Kita gunakan kera mengadu kepandayan Kalau Lito Aku yang menang Aku akan menghormatinya Sebagaimana layaknya seorang Hucu Mendengar ucapannya Siopo berpikir dalam hati Belum tentu apa yang kau katakan jujur Siapa tahu kau memang sudah yakin Cihumu yang bakal meraih kemenangan Kalau begitu Buat apa mereka mengadu kepandayan Kalau siopo saja bisa mempunyai pikiran seperti itu Tidak aheran yang lainnya juga berpikiran sama Buktinya banyak orang yang memprotes usul itu Bahkan ada yang mengatakan Untuk menjadi seorang Hiocu Harus ada dukungan dari kita semua Bukankah kita semua terdiri dari saudara-persaudaraan Tidak ada hubungannya dengan kepandayan Tidak peduli siapa yang kepandayannya Lebih tinggi atau lebih rendah Kalau kita mengambil keputusan berdasarkan pibu Taruh kata Kuan Hucu berhasil menang Lalu ada orang lagi yang menentangnya Dan orang itu menang Dengan demikian Bukankah orang itu yang pantas menjadi Hiocu? Sampai kapan urusan ini baru bisa diselesaikan Itu bukan kera untuk memilih Hiocu Tapi pertandingan di atas panggung Kalau demikian Lebih baik Kuan Hucu membangun panggung saja Dan menentang setiap orang Untuk mengadu kepandayan kata yang lain Andai kata Gopi belum mati Mungkin Kuan Hucu sendiri tidak sanggup mengalahkannya Lalu apabila hal ini sampai terjadi Seandainya Gopi tidak mati Apakah kita harus memilihnya sebagai Hiocu Kita tukas orang yang lain Mendengar pertanyaan itu Orang banyak langsung tertawa geli Justru di saat itu terdengar pula ratapan seseorang Oh, In Hiocu Setelah engkau menutup mata Orang tidak menghormatimu In Hiocu dengar sendiri Apa yang mereka ucapkan di depan meja sembahyangmu Sumpah yang pernah mereka ucapkan sekarang Hanya angin busuk belakang Siopo mengenali suara orang itu Sebagai kilosam yang paling pandai menyindir Dengan ucapannya yang tajam Begitu suara itu terdengar Suara bising pun sirap seketika Ruangan itu menjadi sunyi seketika Semua orang dapat merasakan tajamnya kata-kata itu Eh, kilosam apa maksud ucapanmu itu Tanya beberapa orang Hektometer kilosam mendengus dingin Dulu ketika In Hiocu meninggalkan Aku juga ikut berlutut menyembah di depan peti matinya Aku juga menusuk jari tanganku Dan dengan darah sendiri-sendiri Kita bersumpah akan membalas sakit hati bagi In Hiocu Aku ingat apa yang pernah kita ucapkan waktu itu Siapapun yang berhasil membunuh Gopay Kita akan mengangkatnya sebagai Hiocu Aku masih mengingat dengan baik Sumpah itu dan aku tidak mau mengingkarinya Apa yang telah ku ucapkan Bukan sekedar angin busuk Semua orang terdiam mendengar kata-katanya Sumpah itu memang bukan hanya diucapkan oleh kilosam Tetapi mereka semua juga mengucapkannya Dan sebetulnya mereka tidak mungkin melupakannya Sesaat kemudian baru terdengar Kilaulio berkata Kisamko, apa yang kau katakan memang tidak salah Bukan hanya engkau yang mengucapkan sumpah itu Aku juga, bahkan kita semua juga mengucapkannya Tapi kau tahu, aku juga tahu Kita semua tahu bahwa yang membunuh Gopay adalah bocah itu Dia menoleh, tepat pada saat Siapapun sampai di ambang pintu Kilaulio terkejut sekali dengan gugup dia berseru Tangkap dia Jangan biarkan dia lolos Siapapun juga terkejut Dia ingin lari tetapi jalannya langsung dihadang beberapa orang Dengan demikian gagalah niatnya itu Siapapun kena dicekal dengan mudah dan ditenteng kembali ke dalam ruangan Hai kura-kura sekalian teriak Siapapun dengan berani Kura-kura Mau apa kalian menyeret-nyeret loh Siapapun menganggap dirinya tidak mungkin dibiarkan hidup Karena itu sebelum mati dia ingin berteriak sepuas-puasnya Dia ingin memaki mereka habis-habisan Eh, eh Saudara kecil, jangan sembarangan memaki orang Tunda dulu cacianmu itu kata seorang laki-laki berdahdanan siulcai Siapapun menolahkan kepalanya Dia mengenali orang yang berbicara Kau toh Kilosam tanyanya Kilosam yang bernama Kipu Cheng menatapnya dengan heran Eh, kau kenal aku Kau tanya aku kenal denganmu kata Siapapun Tidak Aku kenal dengan ibumu Kilosam tambah bingung Tampangnya seperti orang pandir Bagaimana kau bisa kenal dengan ibuku Tentu saja aku kenal dengan ibumu Malah kami bersahabat karib Kata Siapapun senaknya Orang-orang yang mendengarkan ucapannya jadi tertawa geli Eh, lidah bocah ini sungguh tajam Terdengar komentar beberapa orang Wajah Kipu Cheng merah padam seketika Eh, saudara kecil ini memang suka bergurau Tampangnya menjadi serius Saudara kecil, bolahkah aku tahu mengapa kau membunuh Gopi Siapapun Segera mendapat akal yang bagus Pada dasarnya dia memang cerdik sekali dan pandai mengikuti perkembangan di sekitarnya Gopi Si Jahanam katanya dengan sepasang tinju dikepalkan Dia manusia terkutuk yang telah banyak melakukan kejahatan terutama Dia telah membunuh banyak patriot pecinta negara Dialah musuh besarku Aku Si Yopo telah bersumpah tidak sedih hidup dalam satu jaman dengannya Aku, seorang rakyat jelata Tapi dia membekuk aku dan membawaku ke istana Di sana aku dipaksanya menjadi taikam Sungguh menyesal aku tak sempat mencincang tubuhnya Atau melemparkan tubuhnya menjadi mangsa buaya di sungai Sengaja Si Yopo mengucapkan kata-katanya dengan keras dan penuh semangat Agar semua orang mendengarnya Ternyata semua orang yang hadir dalam ruangan itu jadi tertarik perhatiannya Mereka bahkah saling pandang dengan terkesima Sudah lamakah kau menjadi taikam? Tanya Ki Piu Cheng Lama setengah tahun pun belum Aku berasal dari Yang Ciu Dibekuk oleh Gopay Kemudian dibawanya ke istana dengan paksa Si jahat, Gopay Kalau dia mati Mayatnya harus dibawa ke Gunung Golok Arwahnya akan menerima siksaan dalam kuali panas Batok kepalanya dipantek dengan tusuk konde selama berbicara Si Yopo sengaja mengeluarkan logat Yang Ciu Benar dia memang orang Yang Ciu Kata seorang wanita yang berasal dari daerah yang sama Bibi, kita sama-sama orang Yang Ciu Kata si Yopo yang akalnya banyak dan rasanya tidak pernah kekurangan itu Dulu sungguh mengenaskan nasib kita orang Yang Ciu Kita telah disembelih oleh orang-orang Mancu tanpa belas kasihan sedikitpun Sampai 10 hari berturut-turut anjing-anjing Mancu melakukan pembunuhan Kakek kita, nenek kita habis dibunuh Tidak ada satupun yang dibiarkan hidup Iblis-iblis itu menyerbu dari pintu timur menuju pintu barat dari pintu selatan menerjang ke pintu utara Semua itu atas perintah Gopay Karena itulah aku membencinya dan menganggapnya sebagai musuh besar Tak sedih aku hidup bersama-sama dengannya Hebat sekali ucapan bocah cilik ini Orang-orang yang berkumpul dalam ruangan itu langsung menganggukan kepalanya berulang kali Hati mereka tergerak dan ikut tegang membayangkan kembali peristiwa yang dikatakan bocah itu barusan Tidak heran Tidak heran seru Kuan Angki saking kagumnya Bukan hanya kakek dan nenekku yang menjadi korban Bahkan ayahku juga mati karena Gopay Kata Syaupo kembali Kasihan, kasihan Kata Kilosam Saudara kecil Berapa usiamu tahun ini? Tanya Cui Tau Ciu 14 tahun Sahut Syaupo Eh peristiwa yang terjadi di Yang Ciu sudah berselang 20 tahun dari sekarang Bagaimana ayahmu bisa dibinasakan oleh Gopay? Tanya Cui Tau Ciu kembali Syaupo terkejut sekali ketika merasa kebohongannya mulai dirasakan oleh Cui Tau Ciu Tapi dasar bocah cerdik, dia sengaja berlagak pailon Memang Mana aku tahu Saat itu aku pun belum lahir Ibulah yang menceritakannya kepada ku Andaipun ketika itu kau masih dalam kandungan Waktunya tetap saja kurang tepat Saudara Cui kata-katamu sendiri yang kurang tepat Saudara kecil ini hanya mengatakan bahwa ayahnya telah dibunuh oleh Gopay Dia tidak mengatakan kematiannya tepat pada peristiwa Yang Ciu itu Bukankah selama jabatan Gopay, tidak ada seharipun dia tidak melakukan kejahatan kata Kilosam Oh ya, ya Cui Tau Ciu pun menganggukan kepalanya berkali-kali Eh, sahabat kecil, tadi kau mengatakan bahwa Gopay telah banyak membunuh patriot pecinta negara Apa hubungannya denganmu tanya Kilosam? Tentu saja ada hubungannya, sahut siopo Aku mempunyai seorang sahabat yang ditangkap oleh Gopay dan dibawa ke istana kerajaan ceng Kemudian dianiaya sampai mati Sebenarnya aku ditangkap sama-sama dengan sahabatku itu Para hadirin menjadi heran, mereka menaptap bocah itu dengan penuh perhatian Siapakah sahabatmu yang ditangkap dan dicelakai oleh Gopay itu tanya seseorang Sahabatku itu seorang tokoh yang sudah mempunyai nama di dunia kangong Dia bernama Mausip Pat Sahut Siopo dengan perasaan bangga Para hadirin terbelalak mendengar kata-kata bocah itu Bahkan ada beberapa di antaranya yang bertanya Mausip Pat itu sahabatmu Tapi, dia kan belum mati kata kilau liuk bingung Sekarang gantian Siopo yang membelalakan matanya lebar-lebar Apa? Dia belum mati? Benarkah dia belum mati? Oh, aku ingin bertemu dengannya kali ini Apa yang dikatakan Siopo memang keluar dari hatinya yang paling tulus? Bagus seru Kuan Angki Dengan demikian kita bisa membuktikan apakah saudara kecil ini sebenarnya kawan atau lawan? Nah, La Oliok Cepat kau ajak beberapa saudara kita untuk mengundang saudara Mausip Pat ke sini Coba kita lihat apakah dia kenal dengan bocah ini Ki La Oliok segera mengiakan dan berlalu dari tempat tersebut Sementara itu, Ki Piu Cheng menarik sebuah kursi Saudara kecil, silahkan duduk Katanya mempersilahkan Tanpa sungkan-sungkan lagi Siopo langsung duduk di kursi yang telah disediakan Setelah itu ada orang yang datang mengantarkan semangkuk bakmi dan secawan teh dan meletakkannya di depan Siopo Bocah itu memang sudah lapar Tanpa malu-malu lagi dia melahap habis makanan yang disajikan Setelah itu, Kuan Angki menemaninya duduk sambil berbincang-bincang Masih ada beberapa orang yang ikut bergabung Di antaranya ada Piu Cheng dan orang yang dipanggil Li To Ako Nama sebenarnya Li Lek Si Mereka bicara dengan sungkan Padahal diam-diam atau dengan care halus Mereka sedang mengorek keterangan dari Siopo Untuk menyelidiki asal lusul bocah itu yang sebenarnya Selamat menikmati